Hai guys, welcome back to my channel and balik lagi sama Junia Story Di Korea Vlog sebelumnya, aku udah ngajakin kalian buat trip to Nami Island Dan sepulangnya dari Nami Island, aku sempetin buat mampir ke Hongdae Jalan-jalan, liat-liat bentar sambil cari makan Nah, aku makan di salah satu restoran yang tempat bakar-bakar gitu biar kayak di drama-drama Korea Dan kayaknya restoran ini tuh cukup terkenal karena di belakang aku aja banyak signature Tapi tuh Giannis aku nggak tau itu siapa Wah, nggak kerasa udah hari keempat aja nih di Seoul So, di episode kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Hanok Village Jadi kita bakalan ngeliat rumah-rumah tradisionalnya Korea Yang identik sama atap Hanok And ya, happy watching! And let's get started! Hi guys Balik lagi sama Junia Story Hari ini hari keempat Di Seoul Ini jam Ini jam setengah dua belas siang Tapi berasa kayak masih pagi Tuhu Hari ini Sekarang itu nol kerajat Dan Ternyata hujan lagi Nah, ini kita udah sampai di kawasan Bukcheon Hanok Village Kawasan ini merupakan perumahan warga Jadi rumah-rumah disini tuh masih ada yang unik Namun karena unik dan mengedepankan desain tradisional Korea Maka tempat ini jadi kawasan wisata Disini juga banyak tempat penyewaan baju Korea atau handbook Yang nantinya bisa kamu pakai buat foto-foto Bukcheon Hanok Village ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan Karena lokasinya itu strategis di pusat kota dan dekat dengan Gyeongbyokgung Village Oke guys, kita lagi ada di Bukcheon Hanok Village Nah, ini di belakang aku Karena ini ada turunan Ini ada spot foto Biasanya orang-orang Kalau mungkin kan ada di kota Nah, ini adalah salah satu jalanan di Bukcheon Hanok Village Yang jadi incaran para wisatawan untuk berfoto Kita bisa dengan mudah mengenali Hanok atau rumah tradisional Korea Dari bentuk atapnya Dan sejarahnya, Bukcheon Hanok Village ini merupakan tempat tinggal Para pejabat dan anggota keluarga pada masa kerajaan dinasti Joseon Dengan kata lain, saat kita berjalan-jalan di Bukcheon Hanok Village ini Kita bisa merasakan suasana kota Seoul pada masa lalu Terima kasih telah menonton! Oh iya, disini juga ada beberapa penginapan untuk wisatawan Yang ingin mencoba pengalaman baru Tinggal di Hanok Atau rumah tradisional Korea Lain itu, ada juga galeri, museum Seperti tempat yang satu ini Bisa dibilang ini adalah museum teh Dimana kita bisa membuat dan menikmati secangkir teh Sambil melihat pemandangan Ini hari Kamis Kamis kan? Eh, Rabu Ini hari Rabu Dan ternyata masih rame juga ya Orang foto-foto Ini yang ke arah atas, ini yang ke bawah Wah Ternyata emang rame banget disini guys Oke, kita udah selesai di Bukcheon Hanok Village-nya Kita gak butuh waktu lama karena kita cuma jalan-jalan Sambil foto-foto sebentar Dan juga mampir ke toko souvenir Disini asli lucu-lucu mulai dari postcard sampai bookmarknya Oke, next kita bakalan ke 6 Demon Market Tapi sebelumnya, pas lagi nunggu bis Aku nemuin tempat yang lucu-lucu Disini serba 5 ribuan Karena super eye-catching Jadinya aku masuk dan beli topi Berhubung lagi hujan juga And now I'm ready to go Oke, kita lagi ada di Nam Demon Market Mau cari beberapa souvenir Sama buat oleh-oleh Sama kalau misalkan ada sesuatu yang menarik, yang lucu-lucu Kita beli cekah So, kita terus Oke, Nam Demon Market ini adalah salah satu pasar yang terkenal Baik bagi lokal maupun international turis Kalau kalian mau cari oleh-oleh Seperti baju atau souvenir Super recommended kalau kalian datang ke Nam Demon Market Karena selain harganya itu murah dan bisa ditawar Aku disini lumayan beli banyak barang Mulai dari magnet, gantungan kunci, photocard, hiasan rumah, notebook Bahkan sampai baju juga Cuma gak ke video semuanya karena agak repot juga ya nenteng-nenteng barang Oh iya, FYI Nam Demon Market ini cuma buka sampai jam 5 sore Hai guys Kita lagi di Nam Demon Market Kebetulan kita belum makan siang Jadi kita makan disini Kasanya sih kalau kesini harus Cobain Kau duksunya Atau Soup mie ya Noodle soup disini Surprisingly Beneran disini tuh Jadi isinya tuh satu lorong itu Makanan semua dan Dan semuanya tuh ideal kalau gitu Jadi si Apa Ajumah-ajumahnya tuh pada Rebutan pelanggan gitu Jadi ketika kita masuk tuh langsung kayak Ditarik soalnya di tarik situ gitu Jadi ya Ya lah akhirnya Kita nemu tempat makan Yang agak sepian lah Ini dia tokonya ya guys Dekat pintu keluar Atau dekat di ujung Nah ini dia penampakan dari kalguksu atau noodle soup Yang juga dijuluki sebagai mie pisau Karena dibuatnya secara manual Adonan mie-nya dipipihkan Dilipat-lipat Dan dipotong pakai pisau Kuahnya itu agak berbeda dari mie pada umumnya Asli Masuk kesini tuh Tanpa berekspektasi apa-apa Dan ternyata rasanya emang seenak itu guys Kuah kalguksu ini lebih bening Lebih gurih Dan lebih berasa kaldunya Cocok banget buat orang-orang yang gak suka pedas Tapi karena aku pilih yang spicy Jadinya dikasih cabai sedikit Tapi so far rasanya gak begitu pedas Masih lebih identik rasa kaldunya Harga kalguksu disini 8.000 won Udah satu set sama bancannya Nah terus kita dapet ini juga guys Honestly aku gak tau ini namanya apa Bener-bener gak ada ekspektasi sama sekali Pas makan ini ternyata dingin Asli pas dimakan tuh dingin banget mie-nya Dan teksturnya tuh agak sedikit kenyal gitu Jadi agak susah buat dipotong Tapi jujur ini beneran enak Apa ini yang dinamain mie dingin Korea ya? Please buat kalian yang tau Komen di bawah Haduh ini aku sambil ngedit aja Masih kebayang rasa mie-nya Aku sampe pengen banget ke Korea lagi Cuman buat makan ini Katanya sih kalguksu itu makanan khas Pas musim panas ya Cuman berhubung aku punya lidah Indonesia Jadi pas musim dingin makan ini tuh Aduh enak banget Emang beneran senagih itu Oh iya rata-rata disini tuh yang jual makanannya adalah ibu-ibu Bahkan nenek-nenek yang emang udah tua Jadi aku yakin ini pasti resepnya udah turun-temurun Dan rasanya tuh otentik Bahkan nenek-nenek yang makan disebelah kita aja Negor kita Cuman buat bilang kalo kalguksu di tempat kita makan itu adalah kalguksu paling enak Dia sampe ngasih dua jempol Selain rasanya enak Ibu-ibu yang jaga di kedai ini juga ramah banget Sampai berkali-kali nanya ke kita gimana rasanya enak gak? Kurang apa? Wah pokoknya seru banget deh makan disini Kita dikasih minum satu botol ini guys Jadi bisa refill sendiri buat minumnya Nah ini minumannya Rasanya sih semacam kayak teh gitu ya Ah salam dan Salam dan By the way ini tuh kita udah nyemilin kimchi dari awal Tapi terus ditambahin sama ajumahnya Tapi emang seenak itu Aku gak tau kenapa rasanya tuh kayak beda sama kimchi yang di Indo Aku makan kimchi di Indo tuh gak bisa banyak-banyak karena asamnya itu gak kuat ke asam lambung aku Tapi kimchi disini tuh rasanya kayak friendly banget ke perut aku Dan sejauh ini ini kimchi terenak yang pernah aku makan That's totally my honest review Guys hari ini aku punya cerita lagi Terus ajumannya kayak megang tangan aku tuh Dia ngomong pake bahasa korea sih aku gak ngerti ngomongnya Tapi setangkep aku dia tuh kayak ngomong Tangan kamu dingin banget gitu kan Tangan kamu dingin banget gitu Sampai dielus-elus tangannya Nah terus abis itu Abis itu Pas kita udah selesai bayar Pas kita udah selesai bayar Mau pergi sama ajumahnya itu Di Di stop gitu Terus kayak sini-sini Diajakin Ke Belakang Terus dia ngambil glove Dan mau dikasihin gitu ke aku Lapsnya Terus aku bilang Kan awalnya aku kayak gak ngerti gitu Mau ngapain gitu kan Terus terus dia ngambil glove Dikeluarin glove-nya Mau dipakein Terus aku baru sadar Oh aku ngasih glove-nya Berarti kan Terus aku bilang Ah gak usah Gak usah gitu kan Aku punya glove Disaku Aku bilang gitu Aku punya glove disaku Cuman gak lagi aku pake Terus aku tanya Ah Ya udah kamu pake Soalnya tangan kamu dingin banget Gitu Intinya gitu sih Seru banget sih Sejauh ini sih Syukur banget ya Sejauh ini Alhamdulillah Kita gak dapet Apa Hal-hal buruk lah ya Sejauh ini kita Maksudnya Sejauh ini kita ketemu Sama orang-orang baik gitu Jadi pada intinya sih Sebenernya Kalau orang Korea Yang udah tua-tua gitu ya Ajumah Jusnya tuh Banyak-banyak yang baik sih Gitu Cuman memang Kalau yang anak mudanya Memang agak-agak cuek gitu Nah selanjutnya Aku jalan-jalan ke Daiso Gedung Daiso ini tinggi banget Karena di dalamnya ada 12 lantai Dan harus siap-siap Naik tangga Kalau mau kesini Karena nunggu lift itu Bener-bener ngantri Liftnya cuman satu Dan itu kecil Tapi serius Di Daiso ini super lengkap banget Barang-barangnya lucu-lucu Dan murah-murah Harga masker pun disini murah-murah Dan belanja disini seru banget Karena disini tuh bisa self-payment Jadi gak perlu ngantri di kasir Kalau misalkan kalian belanja cuman sedikit Mending self-payment aja Dan juga disini bisa dapet tax-free Minimal kalian belanja 15 ribu won Itu dapet tax-free sebesar 1000 won Dan nanti ditukerinnya di bandara Sebelum kita departure Terima kasih Sampai hadiah dari Pak Su Dibeliin album Blackpink Yang buat pajangan doang Akhirnya Kita ngeborong baju lagi Serius deh Kalian kalau kesini Mendingan jangan bawa banyak baju Jangan bawa banyak janget dari sana Mending beli disini aja Karena super duper lucu banget Dan kebetulan ini kan Februari ya Jadi udah mau akhir winter Jadi banyak banget baju Winter jacket Atau baju-baju dingin gitu Yang diskon-diskon Jadi Jadi Hati-hati aja kalok Kekita Cheese Duduk Kekita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat masaknya aja segede ini guys kita pesen yang half half jadi ada yang spicy satu sama yang not spicy nya satu air putih disini gratis ya jadi kalo misalkan gak pesen minum gak apa-apa karena udah disediain air putih masing-masing selamat menikmati 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 selamat menikmati